Hai kembali lagi dengan channel Herujo saat ini kita akan mencoba untuk memaparkan bagaimana tentang materi K3 tetap petunjuk memadamkan kebakaran dengan menggunakan apar kita tahu bahwa kebakaran itu bisa terjadi dimanapun kita berada dan dengan menggunakan apar kita akan bisa mencegah api membesar dan kita memiliki pengetahuan yang bagus dengan cara yang menggunakan apar dan ini semoga bermanfaat bagi kita semua petunjuk memadamkan kebakaran kita harus ingat bahwa api itu ada segitiganya api apa sih segitiga api itu untuk terjadinya satu pembakaran harus ada tiga unsur segitiga api yaitu pertama bahan bakar uap yang mudah terbakar gas kertas kayu nah ini bahan bakarnya terus ada panas atau hitnya sesuatu yang cukup membentuk membuat bahan bakar itu terbakar seperti pencegahan api elas benturan besi dan oksigen jadi ada bahan bakar ada panas ada oksigen ya ini diperlukan supaya api itu bisa terjadi kalau tidak ada bahan bakar maka tidak akan bisa salah satu misalkan bahan bakar maka tidak akan terjadi api misalkan tidak ada oksigen di ruang hampa maka api pun tidak ada penyebaran panas ternyata panas itu ada penyebaran panas yang kita ketahui yang bisa kita pelajari pertama ada konduksi konduksen penyebaran energi panas melalui benda badan pertama kedua konveksion perbedaan kalor melalui cairan atau gas yang ketiga radiasi panas melalui sinar elektronetik dalam bagian inframera dari spektrum kemudian diserap oleh bermacam-macam tingkat derajat produksi ini melalui benda padat si benda-benda logam konveksi itu melalui cairan atau gas contohnya udara air yang panas itu konveksi radiasi itu seperti radiasi sinar matahari seperti itu ya ini pengetahuan selanjutnya ternyata apar itu ada kelasnya kita tidak tahu selama ini ternyata apar itu ada kelas A, B, C, D, E, F yang ternyata kegunaan dan fungsinya berbeda-beda ya misalkan apar kelas A ini untuk benda padat kayu kertas plastik karpet kelas B cairan mudah menyala petrol oil paraffin C, gas mudah menyala propen butane kebakaran listrik kelas D metal aluminium bahanik siung kelas E kebakaran listrik kelas F cooking oil dan fat dan lemak jari tidak bisa jadi nanti apar ini kelas A atau kelas B digunakan untuk kelas F cooking oil jadi nggak bisa ya jadi walaupun apar tapi tidak akan bekerja contohnya untuk kelas A kelas A ternyata air air ini otomatis tidak akan berfungsi kalau digunakan untuk menyiram minyak maka minyak ini akan semakin membesar kalau kena air kelas B ini busa atau foam kelas C ini bahan dasarnya CO2 atau karbon dioksida gas kelas A, B, C ini tepung dry powder dan kelas K ini fit cemikel kalau kita lihat tadi misalkan kelas F misalkan cooking oil dan fat ini adalah minyak untuk memasak dan lemak tentu saja nggak bisa kita gunakan yang kelas A air maka akan minyak dan lemak dalam untuk memasak gitu kebakaran pada dapur akan semakin besar jadi kita harus tahu klasifikasi kelasnya pemadam api itu supaya kita tahu kegunaannya contoh lagi kelas A air untuk memadamkan listrik itu saja tidak bisa ya makin listriknya makin konset makin parah penggunaan alat pemadam air pemadam api atau apa itu sering kita lihat di gedung-gedung ada apa kita ternyata ternyata ada ada empat ya pulpin, aim, squeeze, and sweep apa sih itu pulpin, aim, squeeze, and sweep yang pertama pulpin the pin untuk memudahkan anda menekan tuas dalam rangka menyebutkan alat pemadam api pengguna aja kita harus melepas pinggah ya pin itu kedua, aim at the base of the fire arahkan nozzle ke bagian tengah pangkal api jadi arahkan nozzle api itu tepat ke bagian tengah ya squeeze, tekan tangkai tuas agar media memadam menyembur keluar harus di tekan dan sweep set to the side tutup seluruh area terbakar sampai oksigen gak bisa masuk lagi lanjutnya sampai api padam perhatikan area mungkin terjadi penjalan kembali ingat posisi diri anda jauh dari api ya jauh dari api dan ingat arah api itu seperti apa arah apinya kemana kita harus melawan arah angin juga pemasangan api pemasangan api menempatkan alat pemadam api atau api setiap alat pemadam api yang harus di tempatkan pada posisi yang mudah terlihat ya tentu saja jangan di tersempunyi atau di tengah-tengah lemari contohnya tinggi pemberi tanda pemasangan adalah 125 cm dari dasar rantai tepat di atas alat pemadam api tandanya ya pemasangan dan penempatan api pemadam api harus sesuai dengan jenis dan pergolongan kebakaran harus ditulis jenisnya penempatan antara alat pemadam yang satu dengan yang lain tidak boleh melebihi 15 cm jadi tidak boleh melebihi pemasangan alat pemadam api ringan jenis co2 dan dry g mikro dapat ditempatkan lebih rendah dengan secara tidak kurang 15 cm dari permukaan dan nanti itu ada ee kukurukurannya ya penempatannya api di dalam ruangan dan demikian materi training tentang pemadam kebakaran dengan menggunakan apal semoga bermanfaat bagi kita semua bagaimana kita mengetahui apal itu apa jenis apal itu apa dan penggunaannya seperti apa semoga bermanfaat bagi kita semua terima kasih